Ketua KPK Lebih lanjut Abraham Samad mengatakan, menjadi menteri bagi seorang mantan pimpinan KPK akan menurunkan citra KPK dan akan melukai perasaan orang-orang yang saat ini masih aktif di dalam KPK. Sementara ketika disinggung namanya yang masuk dalam survei Capres dan Cawapres 2019, Abraham Samad belum menanggapi lebih jauh. Mantan ketua KPK tersebut mengaku pernah didekati dua partai politik yang ingin mengusungnya maju dalam Pilpres 2019 nanti. Ketua KPK itu maruahnya di mana kan gitu. Jadi nanti marah anak-anak di KPK kalau saya menurunkan maruah KPK itu sendiri. Saya ingin katakan kepada anda, ketua KPK itu adalah di atas posisinya dari menteri. Buktinya apa? Di zaman saya, saya pernah menangkap orang yang dalam status menteri, tiga orang. Berarti apa? Berarti KPK lebih di atas dari menteri. Anda bisa saksikan, Surya Darmali, Alpian Malarangan, semuanya menteri aktif, dan ketiga menteri SDM Jirwajib. Itu fakta, bahwa posisi KPK itu lebih di atas daripada menteri. Oleh karena itu, jangan-jangan nanti anak-anak di KPK tersinggung ketika saya itu memposisikan diri saya sebagai menteri. Nama Abraham Samad sempat muncul dalam sebuah survei Capres dan Cawapres Pilpres 2019. Untuk posisi Capres, Abraham menempati posisi nomor 7. Sedangkan untuk Cawapres, dirinya berada di posisi kelima di bawah Gatot Nurmantio, Agus Harimurti Yudhoyono, Anies Baswedan, dan Tuan Guru Bajang Zainul Maji.